Kita beralih ke informasi lainnya. Kutai Kartanegara menjadi salah satu wilayah yang dianggap jalur aman bagi teroris untuk menyebar paham radikalisme. Karena itu diperlukan pencegahan agar masyarakat sadar bahaya dari radikalisme dan terorisme. Kutai Kartanegara menjadi salah satu wilayah yang dianggap jalur aman bagi teroris untuk menyebarkan paham radikalisme. Karena itu diperlukan upaya pencegahan agar paham radikal dan terorisme tidak semakin meluas. Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Hari Rul Sena dalam forum dialog berharap generasi muda bisa bebas dari paham paham terorisme. Hadir dalam dialog mantan teroris Sofian Sauri. Apresiasi yang sangat besar ini bentuk imunitas yang menjaga masyarakat agar tidak mudah terpapak dengan paham-paham intoleransi radikal. Karena Sofian Sauri itu tidak wujud-wujud melakukan aksi terorisme sebelum mempunyai paham paham intoleransi radikal. Dialog mengenai terorisme ini diharapkan memberi imunitas bagi masyarakat agar lingkungan kondusif sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan.